Halo guys, apa kabar ya? Baik lagi, gue Highplay dan lagi-lagi video berita game buat kalian pada dan juga gue ngenyangka men ini bakal terjadi gitu loh khususnya. Oke, yang gue mau bahas khususnya untuk game kali ini adalah game Persona 5 ya ataupun Persona 5 Phantom X Heart yang merupakan game keluaran dari Perfect World Games yaitu dari game perusahaan Chinese lah istilahnya mereka mengeluarkan game Persona yang sifatnya tuh gacha Yes, game Persona 5 Phantom X Heart ini game Persona yang bergacha untuk pertama kalinya yang bakal mereka keluarkan Nah, jadi langsung aja kita masuk ke website-nya aja lah langsung ya guys ya Nah, jadi pertama kali gue nemuin topik ini adalah di Reddit ya jadi disini kita ada informasi Persona 5 Phantom X Heart beta test ketiga mulai 16 Januari di Cina ya dan juga pre-registrasi ini khusus buat Cina, negara Cina ya karena juga kalau misalnya kita mau registrasi game Chinese khususnya di era-era sekarang ini itu lumayan agak susah karena verifikasi ini perlu nomor Chinese gitu loh nggak bisa kayak pakai nomor Indonesia kayak misalnya 081 sekian-sekian-sekian kayak nomor kita kan ataupun plus 628 gitu loh nggak bisa, harus pakai nomor Chinese disananya gitu loh jadi ini agak bikin susah buat bisa akses gamenya mungkin terkecuali kalau emang lo mau pakai ya jasa gitu pun atau nggak kayak beli nomor lah istilahnya dan lo harus keluarin duit itu beda lagi ya, kalau buat gue gue udah coba obrak ablik secara gratis dan ternyata agak susah tapi nggak apa-apa lah yang penting gue bikin beritanya aja ini karena ini luar biasa banget khususnya mungkin apalagi Persona gitu loh kita ngomongin Persona disini guys jadi ini luar biasa banget sih nah jadi disini gue ada trailernya kita bakal tonton bareng-bareng guys jadi kokil banget sih, keren banget sih kokil, keren banget oh udah Joker juga coy ya Joker udah biasa lah, udah biasa lah gue juga penasaran ya apa karakternya sama semua atau emang oh ini kayaknya MC deh ini kayak MC kita deh kayaknya sih, kayaknya ya oke, Backwing Game Studio wuh, lagu yang merinding coy gila merinding gue merinding banget gue strike aduh my god dan shit yo nah ini pasti kotanya lah mirip kayak ini loh kayak Zenless Zone Zero ya kayak di kota awalnya gitu kan lu ada kayak hub base-nya gitu loh ada toko-toko lu ada jalan-jalannya gitu loh nah mirip banget agak kayak Zenless ya bagus banget sumpah bagus banget sumpah kayak berasa lu main gimana ya gimana ya unik unik deh ya unik banget ya unik banget juga gila sih kayaknya kayak ini MC-nya sih nih oh si Jepang juga sih ya secara jelas lah Sega lah Sega yang kasih mereka apa namanya lampu hijau buat keluarin gamenya cuman gue masih bingung kenapa keluar itu di CN dulu gitu loh tapi ya kita boleh bilang apalah oke ini gachanya ya jadi ini gachanya nih kita dapet pad enggak ngerti ini main sepak bola apa tapi tapi keren lah mungkin minigame lah ya atau kayak gimana ada musik-musiknya juga oh ini kayak ini apa kayak love life gitu loh ada musik-musiknya ada band keren juga mungkin ada minigame yang lain ya bentar deh ini kalau kita lihat ini ada 4 karakter ya mungkin berarti total karakter yang bisa kita bawa ke combatnya tuh 4 karakter jadi kayaknya ini MC-nya nih ini karakter-karakter yang kita punya deh jadi kayak apa sih lobby-nya lah gitu sebelum kita tempur mungkin kayak gitu guys yoo eksplorasinya keren banget loh ada minigame ada chess ada minigame lagi pake mobil yoo gila sih oh my god ini murgana kan ya atau emang agak mirip gitu loh jadi gak sepenuhnya mirip lah gitu kayak karakter-karakter asli personanya gitu mungkin ada modifan gitu lagunya top notch lagunya juga what nanti ada burst kombonya gitu ada burstnya tuh kayak grand blue fantasy gitu loh okey guys aku banyak pause-pause sebentar oke jadi ini ada 3 nih ya nih gue liat ada 3 nih berarti kayaknya karakternya tuh ada 3 yang kita bawa tapi tadi kita tahu ada 4 gitu ya gue gak ngerti deh apa mungkin 3 jadinya 3, 4, 4 gitu loh yoo yoo lagunya lagunya oh masu naga tersenyum golgi mending gue gila person of 5x oh my god x heart ya gila sih oh my god bagus banget bagus banget merinding gue liat trailernya coy Ini kalau gamenya keluar di global guys Ini bakal populer banget sih Apalagi banyak orang yang suka Persona Main Persona bahkan yang Dari seri-seri sebelumnya Oke itu buat trailernya Sekarang kita masuk ke typical ininya Jadi ini artikel terkait dengan Close beta dari Personanya Persona 5 nya ini Yang Phantom X Heart Jadi emang ini translasi Dari Chinese ke Bahasa Inggris Kita lihat beberapa ini Ada testnya disini Recruitmentnya itu tanggal 3 Januari Sampai tanggal 12 Testingnya itu 16 Januari Sampai tanggal 31 Jadi lumayan lama 15 hari Itu lumayan cukup lama Bisa di Android, iOS, sama juga PC Cuma balik lagi Pra-registrasinya susah Karena lo harus pakai nomor Chinese Jadi khususnya buat ya ini Ya gue skip aja lah Karena susah buat aksesnya Kita juga ada Apa namanya Karakter yang mungkin familiar kita lihat Sama juga beberapa fitur Yang disampaikan disini Jadi ada interaksi Sama dating ya Jadi lo kayak Deketin Pertemanan sesama karakternya Katanya sih juga ada dating ya Jadi ada pacarannya gitu Gue kurang ngerti Gimana istilahnya Care with me partner You social media to connect with each other Oke biasa kayak ngasih hadiah Ada storynya juga Kalau misalnya Pertemanannya udah sampai di jumlah tertentu Kayak gitu ya Kita juga ada cool city walk disini Jadi jalan-jalan di area Tokyo Gitu loh Kayak tadi kita lihat detailernya Luar biasa banget Kita juga ada beberapa part time job ya disini ya Serisnya ya Apa namanya Dari part time job Sama juga mini game-mini game lah Kayak main baseball Nonton film Apa namanya Kayak latihan lah Ya intinya Gokil sih Keren sih Ini kayak ini apa namanya Yang Yakuza Dragon itu loh Yang terbarunya gitu loh Kayak lo bisa macam-macam juga disitu Keren banget Oke sama juga ya Bisa ketemu karakter-karakter yang familiar Yang tipikal Penting banget Di Apalagi game kayak persona gitu Kayak Joker lah Ada Makoto Dan yang lain-lain lah gitu Genuine authorized palace level JRPG gitu loh Dan juga udah Dilisensi oleh Sega Secara IP nya ya Untuk dikeluarin Di China dulu Gue bingung ya Kenapa di China dulu Keluarnya gitu Kenapa gak ada Yang Jepang dulu Kayak istilahnya Secara game nya kan Ya punya dari sana gitu loh Ya gue gak ngerti ada apa disini Karena emang Ya mungkin ada Spekulasi gue Cuman gue gak begitu mau inilah Tapi gak apa-apa Nah kurang lebih gitu guys ya Jadi sekarang kita masuk Ke website nya disini Ini adalah website nya Jadi bener-bener bahasa Chinese Jadi kalau kalian mau praregister Ini udah ada hampir 3 juta 3 juta 600 ribu orang Udah praregis Ya gue gak tau Gimana caranya Jadi ya Minimal kalau JP nya keluar Mungkin gue cobain lah Kalau yang CN nya Masih agak terlalu sulit ya Karena balik lagi Di nomor nya ini Yang menjadi masalah Ini ada reward-reward nya juga Jadi Gak nyangka loh Udah udah 3 juta loh Ini termasuk gede loh Buat apa Praregis Praregis Jadi guys ya Gimana menurut kalian Gila gue kaget banget sih Ngeliat beritanya ini Game nya gitu Dan juga ya Gue gak sabar nanti Buat ada kayak versi Jepang nya Ataupun versi global nya nanti Karena kalau emang Ini ada versi global nya Ini bakal populer banget ini game Gue yakin banyak orang Di luar sana yang main kayak Game Persona Dari mungkin versi awal Sampai juga yang sekarang Ya tapi emang Dengan agak twist nya Dari game ini Yaitu Karena dia gacha Tentunya Agak mirip kayak Xenal Zone Zero Cuman dia termbase Gitu istilahnya Ya jadi Gue Gila banget sih Gue gak nyangka gitu Jadi gue gak sabar sih Buat nanti ada berita Dan lanjutan dari game ini Emang saya baru Chinese dulu Tapi kalau emang nanti ada Jepang Ataupun yang global nya Gue bikin kabarnya nanti lagi guys Jadi gimana guys Menurut kalian Ada yang mau lo sampaikan Atau bagaimana Cantumin komentar kalian Di bawah guys ya Dan juga Sekali lagi Kalau kalian belum like videonya Silahkan di like ya Subscribe Kalau kalian belum Dan juga gue Dan juga ada less hype play See you next time Sub indo by broth3rmax